Emak dan adik papa berangkat ke Amerika untuk menghadiri sudah pokok. Tapi mereka tinggal di LA karena mama punya adik yang ada di LA. Terus tanggal 5 mereka pergi ke Florida untuk graduation ceremony-nya pokok. Terus dari Florida mau pulang ke LA, itu mereka gak mau naik pesawat. Saya punya emak dari mama yang juga sudah tinggal di Amerika 5 tahun. 5 tahun saya gak ketemu gitu. Dan saya mengharapkan tahun ini ketemu. Karena memang kalau FaceTime sama dia kayak dia pengen pulang, pengen liat aku, pengen aku juga pengen ya udah 5 tahun gak ketemu gitu. Terus dia jadi yang berangkat ke Florida itu paman, mama, adik saya paling kecil, umur 10 tahun, bapak, 2 emak saya dari mama sama dari bapak. Mereka road trip dari Florida ke LA naik mobil yang nyetir paman saya. Cukup jauh memakan waktu 2 hari lebih untuk road trip pergi dari Florida ke LA. Tapi 6 jam sebelum sampai ke LA di Arizona, jam 4 subuhnya sana, ada kejadian pemabuk yang lagi dikejar polisi. Dia kena ketakutan, akhirnya dia masuk ke tol yang berlawanan arah. 25 mobil berhasil dia lewati. Pada mobil yang ke-26, itu mobil bapak saya pes di tikungan dengan kecepatan yang cukup cepat. Ya, tabrakan terjadi. Bapak, 2 emak saya meninggal di tempat. Ya, itu saya baru dapat kabar 12 jam setelah kejadian. Dan dapat kabar juga, sebenarnya saya harus berangkat ke Amerika secepat. Karena mama saya juga diprediksi nggak akan selamat. Karena mama saya ruka parah. Sama paman saya juga harus mengalami operasi bagian dalam usus. Karena ususnya bocor dan kemana-mana. Jadi dia harus dibuka, gitu. Di dalam pesawat menuju ke Arizona, saya berangkat ke sana. Saya nggak tahu apa-apa harus gimana, saya nggak tahu. Saya cuma bisa nangis di pesawat. Saya minta Tuhan, selamat tahu mama. Sudah, itu saja. Ya, aku cuma butuh orang tua. Ya, Tuhan jawab. Waktu aku sampai di sana, lihat mama benar-benar mengusir. Mama bisa duduk. Walaupun pikiran mama tuh, karena ada benturan di kepalanya, mama nggak sadar apa yang terjadi. Mama kaget, lihat aku. Tapi mama nggak tahu apa-apa, itu nggak ada. Ya, itu udah. Tuhan baik gitu buat keluarga aku. Terus, mama diprakteksi nggak akan keluar dari rumah sakit sampai setengah bulan lebih. Karena mama kan kena. Hampir semua bagian tubuhnya tuh kena. Tapi ya, karena Tuhan baik, mama cuma dua minggu di rumah sakit. Terus mama udah boleh pulang. Sekarang, mama yang tadinya di Arizona, sudah dipindahkan ke LA. Karena untuk biaya perawatan. Karena banyak saudara di sana. Jadi, di LA tuh lebih banyak yang tukung. Terus, dokter juga lebih bagus di LA daripada di Arizona. Terus, dokter juga lebih banyak yang tukung. Paman, mama, sama titih itu hampir 4 miliar. Dan kami nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa gitu. Saya cari lawyer untuk menuntut sana-sini. Karena kan memang kami butuh biaya. Tapi nggak ada lawyer yang mau. Karena lawyer itu tahu kami turis. Kami nggak punya apa-apa. Banyak lawyer nggak mau. Kayak nolak. Nggak mungkin menang. Nggak mungkin bisa. Tapi, tiba-tiba ada satu lawyer. Cukup terkenal. Telepon paman saya yang bilang, Dia mau bantu. Dia nggak peduli berapapun biayanya. Dia mau bantu. Berapapun yang dia kasih. Yang dikasih buat dia. Dia mau bantu. Dia bantu. Jadi, biaya rumah sakit kita nggak bayar. Ditanggung sama lawyernya untuk sementara. Tapi kan setelah kode rumah sakit. Mama sama Titi harus butuh perawatan terapi. Nah, itu kami juga butuh biaya. Tapi, biayanya nggak ada. Jadi, Titi sama mama tuh sempat tertunda terapinya. Sehingga kakinya adik saya tuh mengecil. Karena nggak ada terapi itu mengecil. Dan karena tidak ada check-up juga. Jahitan di kaki mama tuh hampir menempel dengan kulit daging. Dan menjadi daging. Tapi, yang puji Tuhan. Lawyernya bilang. Bahwa ke rumah sakit secepatnya. Diterapi. Biaya nggak usah dibayar. Biaya tanggung ke lawyernya. Lawyernya yang bakal cari. Berapapun lawyernya yang bakal cari. Buat ngebantu barjasa M.